Pemirsa hujan deras yang terjadi sejak beberapa hari terakhir di Bali membuat aliran sungai menjadi deras hingga jembatan yang menghubungkan dua kabupaten putus. Sementara di Garut, Jawa Barat, hujan deras juga terjadi sejak beberapa hari terakhir dan mengakibatkan longsor di desa Sukanagara. Satu warga dilaporkan hilang selengkapnya. Kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Banjir lahar Gunung Semeru pada 7 Juli lalu mengakibatkan 12 tiang saluran udara tegangan menengah atau SUTM, ambruk dan hanyut terbawa banjir. Akibatnya 134 gardu listrik terdampak dan puluhan ribu warga terdampak padamnya listrik. Pihak PLN pun mengerahkan 11 unit mobil teknik pada minggu untuk segera melakukan perbaikan jaringan listrik di wilayah yang terdampak. Hujan deras yang terjadi sejak Jumat 7 Juli lalu membuat jalur penghubung Kabupaten Kelungkung dan Karangasem di Bali putus. Selain itu, putusnya jumbatan juga akibat diterjang aliran dari Sungai Undang. Warga pun tidak bisa melintas lantaran akses sama sekali tidak bisa dilalui. Akibatnya warga harus memutar arah lebih jauh untuk melintas antar kabupaten. Dikonfirmasi data BPBD pada minggu, titik bencana hujan deras pada 6 dan 7 Juli lalu terjadi di 234 titik lokasi di seluruh Bali. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat terjadi sejak Jumat 7 Juli lalu mengakibatkan lereng perbukitan di Kampung Lembur Tengah, Desa Suka, Negara Longsor pada Sabtu siang. Longsoran pun mencapai hektaran dengan ketinggian lebih dari 50 meter dan menutup lahan pertanian serta kolam ikan. Selain itu, warga yang saat itu mencuci perabotan rumah tangga tertimbun longsor. Minggu malam, petugas gabungan yang dibantu warga melakukan upaya pencarian terhadap korban. Proses pencarian pun sempat terkedala lantaran lokasi yang curam serta hujan deras. Tim Liputan, CNN Indonesia